Halo semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video-nya Bang Jai Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkeri Sikimoto Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Yang udah subscribe, like, share, dan komen Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai Selamat pagi, selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat Mudah-mudahan pagi ini hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani Diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan Oke teman-teman balik lagi bersama saya Bang Jai Di ruang bengkeri Sikimoto bersama teman-teman tim mekanik Sikimoto Ini pagi ini kedatangan pasien motor vario 125 yang 2018-2020 ya Ini kondisi mati Kita mau akan pengecekan Ini gue mau coba riset tapi gak bisa karena ada problem Lagi dibongkar dulu sama si bocil Ini mati total ya Kita mau cekin semuanya Dan kondisi Ini udah dibongkarin sama si bocil Ini ada yang bawa-bawa gosong di sebelah sini Kita mau cek dulu Kan ke-60 kan? Iya gue udah tau Kayak punya yoga Sama persis ke-60 Ini cu-nya agak susah teman-teman Oke teman-teman ini udah dibongkar sama si bocil Dan ini permasalahnya disini teman-teman Ini ada kebocoran Di ECU ECU-nya bocor Gosong ya Tuh bocor Pendarahan di ECU Tapi ini udah Ini patal Kalau udah Kalau udah pendarahan di ECU tuh udah bocor Ini udah patal teman-teman Ini awal mulanya katanya abis kena banjir Konslet Langsung ke atas Dan ini barang susah Bocor Ini kebocoran Nyengat baunya teman-teman Ini otaknya motor Seperti ini Mana Kebedaan Kalau dia Dikasih 10 Mutis disini Iya udah pernah ganti ya Oh iya Ya iya Itu harusnya berapa dia 10 Ini bukan bawahnya ini Berapa 10 semua Nah ini Dia 10 semua Coba lihat Itu yang di atas belakang Iya bener Iya Oh ini teman-teman Iya Ini ada permasalahan di Pemasangan si kering Ini salah Awalnya juga Ini pernah terjadi di Honda Beat 2017 dulu Harusnya dikasih 10 Kalau gak salah Dia dikasih 25 Ini saya mau Contact dulu teman Ada apa gak ECU nya nih Ngeri Oke teman-teman Lanjut lagi Jadi Hari ini Saya Keluar Ngambil ECU ya Motor Vario 125 Yang Jadi Kasusnya itu Salah pergantian Sikring ya teman-teman Jadi Patal Setelah ganti Sikring Dari 10 Dikasih 15 Konslet Gak ada tahanan Jadi ECU nya kebakar Dan ECU nya itu Susah guys Susah banget Alhamdulillah Ada teman yang Nginformasikan Orang lapangan Alhamdulillah Dapat Meskipun ya Harganya Harganya Lebih mahal Ya wajar lah Barang susah ya Daripada gak ada Untuk customer nya Juga enak Katanya yang penting Motor Selesai Dengan Sempurna Karena Dia juga Mau buat kerja Nanti Saya mau Ke Tempat Mas Pani dulu Ada Sperpat yang pengen Saya ambil ya Yang kosong Karena Barang yang mau Diambil tuh Barang yang Susah juga Takut Anak-anak Kiri dan Mau pasang Gak ada Makanya saya Mau otw Ke Risky motor Oke Pokoknya Ikuti terus Kegiatan saya Selama di luar Sampai nanti Ke bengkel lagi Buat kalian Yang mau tanya Tanya tentang Sperpot motor Atau keluhan motor Kalian bisa Comment aja Di bawah ini ya Guys Ini Arah ke Seperti biasa Arah ke Purifel saya Arah yang Kukuri beta Guys Otw dulu Ke Risky motor 2 Mau ngambil Sperpat yang Habis di Bengkel Kemudian ada Sekalian Jalan aja Mau Lagi di luar Daripada Nanti pulang Paling Karena besok Saya mau Kolda Banten Mau Udah Urusan Oke Ikutin Sampai Ke Bengkel Oke Teman Lanjut Lagi Saya udah Di Bengkel Lagi Ini Lagi Di Operasi Lagi Di Operasi Masih Tony Konslet Awalnya Dari Sini Nah Dari Kabel Bodi Sini Konslet Nih Mantap Konslet Dari Salah Digantinya Yang 15 Nah Ini Gantinya Yang 15 Jadi Konslet Langsung Ke Atas Ke ECU ECU Bocor Alhamdulillah ECU Udah Dapet Nanti Kita Baru Operasi Bagian Perkabel An Dulu Baru Dipasang Nanti Gue Ambil ECU Barunya Kita Sepil Ini ECU Yang Bocor Teman Teman Ini ECU Yang Barunya Ya Ini Yang Part Nomor Nya 3400 K60 B71 Diberesin Dulu Kabelnya Baru Dipasang Ini Penting Sekali Buat Teman Teman Kalau Ada Konslet Di Bagian Itu Jangan Asal Ganti Sikring Jangan Asal Ganti Sikring Gak Boleh Asal Ganti Nah Ini Awalnya Dari Sini Konslet Ganti Sikring 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 Yaudah Amsyong Parah Ini lagi Dirapihin dulu Kabel-kabelnya Biar Nggak ada Konslet Sikring bukar apa beresin kabelnya dulu nanti baru kita pasang oke teman-teman lanjut lagi nah ini si bocil lagi operasi dulu di bagian kabel sensor ya sensor speedometer ya dari sini ini udah parah banget ya asal awalnya sambung asal menyambung nah ini penting juga nih saya kasih tahu lagi kalau ada konslet mati jangan asal ganti sikring harus sesuai yang ditertera ditutupnya itu jangan salah ganti sikring kalau nggak mau apanya cileng jebol ECU nya jebol ini punya saya informasikan lagi ke teman-teman kalau motornya mati konslet itu jangan asal ganti sikring kalau ECU nya nggak mau jebol ya disininya kan ada urutannya nih ada urutannya 25 10 10 10 10 10 10 ya jadi ini diganti yang 15 yaudah alamat jebol langsung jauh lagi rapihin dulu kabel-kabelnya ini sangat-sangat penting ya ini terjadi untuk kesekian kalinya ya di motor yang vario 125 yang yuk yang belum kelas yang pala monyet ya nanti mau gua kita bisa riset sekalian konslet dari sini temen-temen oke temen-temen lanjut nah ini alhamdulillah nih udah proses pemasangan ECU nya siap dipasang ECU nya siap dipasang ini udah proses dipasang ya temen-temen belum bisa di stater temen-temen akhirnya lemah mau di cas dulu sebentar sambil nunggu disolasiin sama si bocil di cas dulu akhirnya drop sama sekali enggak ngangkat tapi untuk itu udah ngonek ya ini lagi hujan di luar ini hai 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 putus semua aja nunggu di cas dulu akhirnya hai 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 si keringnya sudah saya ganti pakai yang 10 lagi ya standarin pakai yang original nyabut dari skupi oke teman-teman motornya udah hidup udah jos mantap ambil akhirnya udah hidup ya normal mantap cuman ini tadi tuh bensin dari kenalpot banyak banget nggak tahu dari bekas apaan tadinya ini udah hidup udah normal ECU baru nih ya mantap nih info penting lagi buat temen-temen yang ada motor kalau mati konselet jangan asal ganti si kering kalau nggak mau ECU nya jebol ya nih permasalahannya kata customer nya pernah mati cuman diganti si kering ini udah empat hari motor mati ya tadi ECU nya bocor ini udah direset sama di service kabel di benerin kabelnya semuanya udah mantap hidup jos apa ngomong dong itu lah satu kata hari ini ngelih ini vario 125 ya yang new nya yang generasi vario 150 yang casingnya oke teman-teman lanjut lagi kita membahas motor vario 125 yang new jadi motor ini tuh tadi datang udah mati ya mati total ini katanya udah empat hari motor nggak hidup terus tadi dia nanyain ke sini itu nanyain ECU cuman ECU saya kosong cuman ada K59 sama KJR sama K25 terus saya tanya dulu sama yang punya saya bilang saya cek dulu ya saya bongkar dulu akhirnya saya bongkar dan dibongkar ini ECU nya bocor jadi permasalahannya jadi permasalahannya katanya ini motor pernah kebanjiran mati konslet diganti tuh diganti si kering cuman salahnya si kering nya diganti yang 15 tidak sesuai standar bawaan pabriknya akhirnya motor mati lagi sama sekali mati total setelah dibongkar sama si bocil ada permasalahan kabel di dalam sini teman-teman biasa ada konslet di sini ya ada kabel yang terkelupas dan mungkin masalahnya dari situ sering mati-mati si kering nya cuman salah ganti si kering masalahnya sepele sekarang udah hidup ECU nya udah dipasang si kering nya saya ganti yang standar fabriknya yang ukuran 10 karena ditutup akinya tertera di situ teman-teman ya ada 25 10 10 pokoknya nggak ada yang 15 jadi Alhamdulillah udah beres itu aja teman-teman video hari ini ya mudah-mudahan memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat buat teman-teman semuanya jadi kalau teman-teman punya kasus motornya sering mati konslet gitu gara-gara konsleting dari kabel sini nah ini kabel disini itu usahakan untuk minta pengecekan ya pengecekan terlebih dahulu sama mekaniknya biar nanti nggak terjadi seperti motor ini ECU nya sampai jebol dan ini kasus bukan yang pertama kali saya pernah nanganin kasus di motor bit juga udah pernah itu gara-gara ganti si kering juga teman-teman kalau itu patah kabel bodinya kebakar full ya dari atas dari aki sini sampai ke bawah jadi full kalau ini Alhamdulillah aman teman-teman ya jadi itu aja video hari ini mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih